NSHBA Season 350, Guntur dan Api Guntur dan Api bercampur menjadi satu untuk membentuk bunga teratai ungu dan merah, yang pecah berkeping-keping begitu muncul. Meskipun Long Chen melarikan diri dari area inti untuk pertama kalinya, dia masih dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan skala naga emas hancur, dan daging serta darahnya kabur. Guntur api menelan langit adalah langkah besar yang baru saja dikembangkan Long Chen. Itu sama dengan prinsip Double Dragon Breaking the Sky. Namun, kali ini Long Chen menggabungkan teratai api pemadam dunia dan cahaya guntur pemadam dunia menjadi satu. Tetapi meskipun Lei Linger dan Huo Linger akrab satu sama lain, keduanya adalah kekuatan penghancur, tetapi atribut keduanya sangat berbeda dan tidak dapat digabungkan bersama. Di masa lalu, Suanglong menghancurkan langit, tetapi pada tahap terakhir, keduanya meledakkan kekuatan mereka sendiri pada saat bersamaan. Meskipun kekuatannya hebat, itu benar-benar satu tambah satu sama dengan dua. Namun, Long Chen menemukan bahwa jika dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memadukan kekuatan dua orang, bahkan jika dia hanya dapat mempertahankan keseimbangan jangka pendek, kekuatan yang dilepaskan dengan cara ini akan beberapa kali lebih kuat daripada Suanglong Potian. Hanya saja Long Chen belum mempelajari dan memahami gerakan ini, dia juga tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, tetapi hari ini dia dikepung oleh begitu banyak pembangkit tenaga raja-kerajaan. Di bawah kemarahan Long Chen, dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, dan langsung melepaskan guntur dan api yang menelan langit. Titik. Cahaya Tuhan menelan langit, api tak berujung dan guntur terjalin, dan orang-orang melihat teratai besar menyebar, menelan semua orang. Long Chen meledak seperti meteor, seluruh tubuhnya diledakkan dengan sisik, daging dan darahnya kabur, dan dia sangat malu. Pembangkit tenaga raja-kerajaan lain yang mengepung Long Chen tidak memiliki tubuh sebaik Long Chen. Tubuh daging hancur seketika dan berubah menjadi kabut darah, dan hanya roh primordial yang tersisa. Raja Tiga Selestial berwajah hitam juga batuk darah. Meskipun zirahnya menyelamatkan nyawanya, rune pada zirah itu benar-benar redup, dan zirah berharga ini juga terluka parah. Titik. Dari lebih dari seratus raja dunia nyata, hanya tubuh Raja Tiga Surga berwajah hitam yang diawetkan, sementara orang kuat lainnya dibom ke titik di mana hanya roh primordial transparan mereka yang tersisa mengambang di atas kehampaan. Wajah orang-orang ngeri, bagaimana mungkin seorang murid kecil dari Divine Sovereign Realm mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan. Tubuh Long Chen sangat kesakitan, dan tulangnya seperti hancur berantakan, hancur berkeping-keping. Karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatan semacam ini, kekuatan Long Chen tidak jauh berbeda dengan Raja Surga berwajah hitam. Om. Tubuh Long Chen melonjak dengan ki dan darah, daging dan darah di tubuhnya pulih dengan cepat, dan sisi kemas yang awalnya rusak muncul kembali. Apa? Ketika orang-orang melihat bahwa tubuh Long Chen akan hancur, dan kembali ke penampilan aslinya dalam sekejap, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Cedera mengerikan seperti itu dipulihkan dalam sekejap. Apakah dia abadi? Long Chen menarik nafas dalam-dalam, merasakan energi ilahi tubuhnya kurang dari setengah, dan untuk menahan pukulan ini, kekuatan 108 ribu bintang juga telah kehilangan banyak, dan sekarang kekuatan tempurnya masih sekitar 40%. Om. Long Chen tiba-tiba menginjak kehampaan, dan pria itu bergegas menuju Raja Tiga Surga berwajah hitam seperti sambaran petir, dan menebas langit dengan pisau. Bisakah kamu masih bertarung? Seru beberapa orang, membuat gerakan besar yang mengerikan, menderita luka yang begitu serius, serangannya masih begitu ganas, dan kekerasan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melemah. Ledakan. Raja Langit Tiga berwajah hitam tidak bisa dihindari. Dia mengayunkan tinjunya untuk melawan, dan dengan suara keras, armor di lengannya akhirnya tidak tahan, dan meledak dengan keras, lengannya berdarah. Long Chen juga dikejutkan oleh darah, tetapi niat membunuh Long Chen tidak berkurang, dan dia masih mengunci Raja Tiga Surga berwajah hitam, dengan postur yang dia tidak akan menyerah jika dia tidak membunuhnya. Sementara Raja Kerajaan lainnya dihancurkan secara fisik, hanya Yuan Shen yang tersisa. Meski Yuan Shen masih bisa bertarung, mereka semua takut. Jika Yuan Shen dihancurkan lagi, mereka akan benar-benar habis. Pukulan Long Chen, bukan hanya daging mereka yang hancur, tapi juga iman mereka. Ketika Raja Tiga Surga berwajah hitam, baju besinya dipotong-potong, coraknya sangat berubah, dia berbeda dari raja asli lainnya, kultifasinya terhubung ke baju besi, dan tanpa baju besi, dia seperti harimau. Panggilan Raja Tiga Surga berwajah hitam tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, meraihnya di tangannya, membentuk segel di langit, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi aliran berwarna darah dan terbang menjauh. Darah keluar, dia benar-benar melarikan diri. Orang-orang tampak tidak percaya. Raja Kerajaan tingkat ketiga yang bermartabat, yang merupakan penguasa prefektur Changqing, melarikan diri seperti ini. Ini juga berarti bahwa dia dikalahkan oleh seorang junior yang baru saja memasuki Divine Sovereign Realm. Bagaimana dengan pelarian darah? Bisakah Anda lebih cepat dari saya? Longchen mencibir, meskipun dia juga berada di akhir tembakan, tetapi dia yakin dia bisa bertahan lebih lama darinya, dan kecepatannya tidak menjadi masalah. Sayap guntur muncul di belakang Longchen. Saat dia hendak mengejar, wajahnya tiba-tiba berubah, sayapnya bergetar, dia berubah menjadi elang guntur, berlari ke arah yang berlawanan, dan bahkan melarikan diri. Orang-orang tertegun sejenak, apa yang terjadi? Keduanya kabur. Ledakan. Tepat ketika orang-orang dalam keadaan linglung, kehampaan meraung, pintu ruang daudau-daud terbuka, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul. Nafas orang-orang ini seluas lautan, dan ada dua raja surga tiga kali lipat yang kuat pada saat yang sama. Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa pemuda berbaju hitam ini pasti telah memperhatikan sesuatu, jadi dia melarikan diri. Meskipun Longchen melarikan diri, tidak ada yang memandang rendah Longchen. Sebaliknya, dia semakin mengagumi persepsi tajam Longchen. Dia kelelahan. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan menjadi bodoh. Begitu pembangkit tenaga raja kerajaan ini muncul, ketika mereka melihat perusahaan perdagangan Longteng yang hancur, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat murung dan marah. Panggilan. Pada saat ini, Rilem King berwajah hitam yang baru saja melepaskan perisai darahnya untuk melarikan diri kembali. Wajahnya hitam sebelumnya, tapi sekarang lebih gelap. Jika dia tidak melarikan diri gelombang meskipun dia bertahan hanya untuk satu nafas, bala bantuan akan datang, dan mungkin dia bisa menangkap bocah berpakaian hitam ini. Tapi dia melarikan diri, yang setara dengan memberitahu semua orang bahwa dia dikalahkan, kehilangan muka, dan menunda peristiwa besar. Matanya hijau karena marah. Tuan Yusu, apa yang terjadi di sini? Dua pembangkit tenaga raja surgawi tiga tingkat yang baru saja tiba terkejut dan marah. Seberapa brilian bank komersial Longteng? Siapa yang berani menjadi begitu provokatif? Tuan Yusu, kekuatan mana dari pihak lain, dan berapa banyak orang di sini? Pria kuat Rilem King lainnya tidak bisa tidak bertanya. Menurut pemahamannya, pasti ada kekuatan tertentu yang dikirim dengan kekuatan penuh untuk menyebabkan kerusakan tersebut. Ini. Pria tua berwajah hitam itu tiba-tiba terdiam. Dia tidak bisa mengatakan bahwa itu disebabkan oleh seorang pemuda yang hanya berada di alam dewa. Meskipun dia mengetahuinya, cepat atau lambat semua orang akan mengetahuinya. Lagi pula, banyak pasang mata telah melihatnya. Hal-hal akan menyebar. Aku akan memberitahumu secara rincin tentang ini nanti, tolong beritahu atasan bisnis, keluarkan perintah hadiah, dan tangkap. Anak itu menyebut dirinya apa? Kata lelaki tua berwajah hitam itu. Seorang raja kerajaan yang kuat dengan hanya Yuan Shen yang tersisa di sampingnya dengan tergesa-gesa berkata, dia mengaku sebagai tuan ketiga dari Long. Ya, saya akan menawarkan hadiah untuk tuan ketiga yang diinginkan, Long. Rilem King berwajah hitam menggertakkan giginya. Alhasil, nama Long Sanya dengan cepat menyebar ke setiap sudut Xiantian. Bab 3492, Api Ilahi Jiwa Es Nama Long Sanya seperti tsunami, mulai dari prefektur Changqing dan dengan gila-gilaan menyusup ke setiap sudut Xiantian. Awalnya, informasi di dunia kultivasi sangat lengkap. Bahkan jika itu adalah masalah kecil, banyak orang akan diam-diam mengumpulkan informasi, belum lagi hal sebesar itu. Namun rumor tersebut bukan hanya kaki panjang, tapi juga sayap, dan karena terus disebarkan dari mulut ke mulut, orang akan selalu mendeskripsikannya dengan caranya sendiri. Satu orang menambahkan sepatah kata, dan setelah penyebaran yang tak terhitung jumlahnya, berita itu muncul dalam versi yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi cerita yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada dua hal sebagai fondasi yang tidak berubah, yaitu seorang pemuda bernama Long Sanya mengendarai kapal hantu ke pantai prefektur Changqing, menghancurkan pelabuhan tempat perusahaan dagang longteng beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang kedua adalah menghancurkan markas kamar dagang prefektur Changqing, dan basis kultivasi yang pertama kali memasuki alam para dewa, tetapi berturut-turut memenggal lebih dari 40 orang dari dunia bisnis Raja Naga, menghancurkan tubuh ratusan Raja Dunia, dan membunuh tiga Raja Surga. Melarikan diri. Ini adalah dasar dari rumor tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak berubah, tetapi yang paling berubah adalah asal-usul dan motivasi dari Master Ketiga Long. Tuan Ketiga Long masih muda. Meskipun dia belum diuji, jiwanya berfluktuasi dengan sangat hebat. Sekilas, usianya yang sebenarnya pasti tidak lebih dari 30 tahun. Sebelum usia 30 tahun, tidak jarang dipromosikan ke Divine Sovereign Realm di Ziyantian, tetapi kemampuan untuk dapat secara efektif menyaingi pembangkit tenaga listrik dari Raja Tiga Surga terlalu menakutkan. Orang-orang berspekulasi tentang asal-usul Master Ketiga Long, jadi Anda juga menebak saya, semua orang menebak secara acak, agar tebakan mereka lebih dapat diandalkan, banyak orang memiliki teori uniknya sendiri. Akibatnya, ada banyak sekali versi asal-usul Master Ketiga Long, dan bahkan beberapa karakter dari era mitologi telah ditarik keluar. Beberapa orang mengatakan bahwa Long Chen adalah murid dari guru yang begitu dan begitu hebat, karena guru yang begitu dan begitu hebat seumur hidup mengenakan pakaian hitam. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Master Ketiga Long mendapatkan warisan XX di zaman mitos, karena penglihatannya tentang cincin dewa sangat mirip dengan XX. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Master Ketiga Long mungkin berasal dari dunia gelap, jika tidak, bagaimana dia bisa mengemudikan kapal hantu, singkatnya, ada terlalu banyak rumor. Akibatnya, Master Ketiga Long dikabarkan ajaib. Adapun motif Long Chen dan bank komersial Long Teng, banyak orang mendengar bahwa Long Chen ada di sini untuk membalas dendam. Masalah mencari keadilan bagi jutaan jiwa yang teraniaya telah membuat banyak orang berpikir secara mendalam. Beberapa orang mengatakan bahwa Tuan Ketiga Long hanya mencari antarmuka untuk perampokan, sementara yang lain mengatakan bahwa Tuan Ketiga Long memiliki keberanian untuk merampok perusahaan komersial Long Teng. Treasure, apakah kamu masih butuh alasan? Saya khawatir ada beberapa makna tersembunyi di dalamnya. Singkatnya, nama Master Ketiga Long menyebar dengan cepat, dan firma Long Teng juga telah mengeluarkan perintah buronan untuk Master Ketiga. Siapapun yang memberikan petunjuk akan menerima hadiah besar dari firma Long Teng. Akibatnya, banyak orang ingin menemukan Long Chen. Beberapa orang mencari uang, sementara lebih banyak orang ingin melihat seperti apa Master Long Ketiga yang misterius ini. Saat saya di pelabuhan, karena ada kapal hantu, tidak ada yang berani menggunakan foto jade untuk merekam gambar, karena takut mencemari sebab akibat. Di prefektur Changqing, orang kuat tidak pernah berpikir untuk membuka batu giok foto, tetapi orang lemah membuka batu giok foto, karena tidak ada berkah formasi yang kuat, gambar yang direkam terdistorsi, bahkan sosok manusia menjadi buram, lebih banyak lagi. Saya itu terlihat bagus. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang penasaran dengan Master Long Ketiga ini. Untuk sementara, semua diskusi di jalanan, restoran, dan restoran adalah tentang Master Long Ketiga ini. Bu, aku sangat kacau. Ledakan. Long Chen menghancurkan batu besar dengan satu pukulan. Wajahnya pucat, dan dia hampir bisa membunuh pembangkit tenaga listrik dari Raja Surga Tiga. Long Chen penuh dengan kebencian dan tidak punya tempat untuk curhat. Namun, dengan kekuatan Long Chen saat ini, masih sangat enggan untuk bertarung sengit dengan pembangkit tenaga listrik Raja Tiga Surga. Jika bukan karena bantuan Lei Linger dan Huo Linger, dan jika bukan karena Sabar Ming Hong yang cukup kuat, dia tidak akan bisa mengalahkan orang tua ini sama sekali. Rilem King dari Surga Tiga sudah begitu mengerikan, maka Rilem King dari Surga keempat setara dengan memasuki tahap tengah dari Rilem King, dan kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Long Chen hanya bisa melarikan diri saat melihatnya. Belum lagi keberadaan seperti En Puda dan Liao Bencang yang telah terkenal selama bertahun-tahun dan telah mencapai puncak Raja Dunia. Pemahaman Long Chen tentang ranah Raja Kerajaan masih terlalu sedikit. Hari ini, dia bisa melihat seberapa besar jarak antara Rilem King. Long Chen melarikan diri ke Gunung Tandus, duduk dan beristirahat sebentar, amarahnya berangsur-angsur meredah. Long Chen tiba-tiba tersenyum pahit. Dia sepertinya terlalu tidak puas. Meskipun dia tidak membunuh pria berwajah hitam itu, dia telah membunuh begitu banyak orang dan menghancurkan pelabuhan dan markas mereka. Jika mereka marah, mereka akan marah. Apa yang membuatmu marah? Apakah kamu bodoh? Long Chen menghela nafas lega, berbaring malas di atas batu, memandangi awan putih di langit biru, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah pembantaian, seolah-olah lahar panas mendingin, dan kebijaksanaannya berangsur-angsur kembali. Long Chen memikirkannya dengan hati-hati. Pasti ada keberadaan menakutkan yang tersembunyi di bawah mata iblis. Itu membiarkannya pergi karena jejak kaisar hantu. Keberadaan yang menakutkan itu pasti ada hubungannya dengan kaisar hantu, dan perusahaan perdagangan Long Chen memberikan banyak pelancong sebagai pengorbanan untuk keberadaan yang menakutkan itu, dan pasti ada hubungan di antara mereka. Sangat mungkin ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di sini. Dan rahasia ini dipecahkan olehnya. Untuk menjaga rahasia ini, perusahaan Long Chen tidak akan pernah melepaskannya bahkan jika tidak ada ais sol jade. Semuanya ada di langit, dan nasib buruk masih akan datang. Kapan hari-hari buruk ini akan berakhir? Long Chen menghela nafas, meskipun dia mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan hari-hari sial, tetapi nasib buruk yang tak ada habisnya ini benar-benar membuatnya kesal. Ketika dia datang ke Ziantian, dia ingin menyelinap ke tempat suci kuil Jiuyu gelombang dan menghancurkan cermin aneh itu, tapi kali ini bagus. Ini tersebar di seluruh Ziantian, jadi masih mencuri. Menurut logika normal, Long Chen harus memprioritaskan hal-hal, memiliki metode dan rencana, menghancurkan cermin terlebih dahulu, dan kemudian membalaskan dendam saudara-saudari Baifang. Namun, Long Chen adalah tentang balas dendam pada saat itu, dan tidak ada apa-apa di kepalanya. Saat itu, kebijaksanaannya telah memasuki kondisi hibernasi. Namun, Long Chen tidak menyesalinya. Dia mengerti karakternya, dia tidak bisa mengambil keputusan. Bahkan jika dia diberi seratus kesempatan lagi, dia akan tetap membuat pilihan yang sama. Anda akan mati lemas. Sekarang dia sudah tenang, Long Chen menyortir pikirannya dan kemudian beristirahat. Cederanya bukan masalah besar, tetapi kekuatan esensi ilahi dan api ilahi telah habis, dan butuh waktu untuk pulih. Ketika tubuhnya pulih, Long Chen mengeluarkan frozen soul jade dan melihat kepingan salju indah yang tersegel di dalam jade. Ice soul senyan peringkat ke-8 di daftar sky fire, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Long Chen mengeluarkan setetes esensi darah dan menjatuhkannya ke giyok dewa. Dengan kekuatan jiwanya, dia membangun 90-81 rune di atasnya. Om! Kepingan salju disenyu bergetar sedikit, dan kemudian hawa dingin yang menusuk tulang muncul. Gunung tempat Long Chen berada langsung tertutup es. Bab 3493 menjadi kaya dalam semalam. Bersama dengan Long Chen sendiri, mereka membeku menjadi patung es, dan di permukaan es, ada nafas transparan yang bersirkulasi, dan nafas itu adalah nyala api yang panas. Api membakar langit, tetapi pegunungan dalam radius ribuan mil tertutup es. Es terbakar seperti api batu bara. Dalam sekejap mata, gunung tempat Long Chen berada terbakar abis, gunung itu hilang, esnya hilang, dan nyala apinya hilang. Semua ini seperti ilusi, dan Long Chen mau tidak mau menghirup udara dingin. Dia hanya mengikuti metode yang diajarkan Bai Fang kepadanya untuk mengeluarkan jejak kekuatan ice salt, yang kurang dari 10 ribu kekuatannya. Pertama, ia memiliki energi yang sangat menakutkan. Jika Long Chen tidak meminta Huo Lingar untuk melindunginya sebelumnya, jika dia tidak siap, jejak kekuatan ini akan berpotensi merusaknya. Meski begitu, Long Chen masih merasa tidak nyaman, panas dan dingin bergantian, merasa tubuhnya akan meledak. Dalam Ice Soul Divine Flame, ada dua energi yang berlawanan secara diametris dari dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim. Tepi luar nyala api bersuhu tinggi, dan inti nyala api sangat dingin, yang merupakan sejenis nyala api di luar akal sehat. Ice Soul Divine Flame tidak berwarna dan transparan, tetapi kekuatannya terlalu menakutkan, jauh di luar imajinasi Long Chen. Ice Soul Divine Flame, berperingkat di atas api pelangi, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, itu hanya sebuah rune, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Menurut perkiraan Long Chen, ini bukan api ilahi jiwa es yang sebenarnya, tetapi sebuah rune yang menyegel api ilahi jiwa es. Long Chen telah melihat peri pelangi, dan dari ingatan peri pelangi, dia dapat melihat betapa menakutkannya api pelangi. Ice Soul Divine Flame berperingkat di atas Rainbow Flame, dan itu pasti akan lebih kuat. Namun, White tidak mengetahui asal-usul rune ini. Dia hanya tahu cara membukanya. Jika tidak ada cara untuk membukanya, kekerasan akan membukanya, dan rune ini akan meledak dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Saudara Long Chen, berikan padaku, melalui tes barusan, itu tidak mengecualikanku, biarkan aku berkomunikasi dengannya perlahan dan lihat apakah itu bisa diintegrasikan. Huo Linger berkata kepada Long Chen. Sebelum Long Chen memotivasi senyu, Huo Linger membuat persiapan. Huo Linger berkata bahwa Ice Soul tidak mengecualikannya, dan Long Chen sedikit bersemangat. Jika Huo Linger dapat mengendalikan rune ini dan memadatkan kekuatan jiwa es, apakah dia masih akan menggunakan Raja Kerajaan yang takut pada Surga Tiga? Huo Linger, kamu berkomunikasi dengannya perlahan dulu, jangan terburu-buru untuk berintegrasi, karena aku sangat membutuhkanmu sekarang. Long Chen berkata kepada Huo Linger. Huo Linger tidak hanya dapat membantunya dalam pertempuran, tetapi juga alkimia tidak dapat melakukannya tanpa dia. Jika Huo Linger tertidur lelap karena menyerap Ice Soul Divine Flame, Long Chen akan menderita tidak peduli apakah itu bertarung atau berlatih. Hambatan kecil. Sekarang situasi Long Chen sangat tidak menguntungkan, dan dia harus bertindak hati-hati. Satu langkah yang salah bisa menghabiskan nyawanya. Long Chen tidak berani memiliki kecerobohan. Huo Linger menganggup dengan patuh, mengambil Ice Soul Jade, dan kembali ke ruang yang kacau. Ice Soul Divine Jade telah dibuka, dan Huo Linger perlahan dapat menyerapnya. Meskipun itu hanya rune dari Ice Soul Divine Flame, itu cukup untuk membuat Huo Linger terlahir kembali. Selama dia tahu bagaimana menggunakan rune ini, sejauh mana kekuatan tempurnya akan melonjak, bahkan Long Chen sendiri tidak tahu. Ketika Long Chen mempelajari Thunder Fire Swallowing Heaven sebelumnya, dia menemui masalah. Kekuatan Huo Linger jelas lebih lemah dari Lei Linger. Namun, kendali Lei Linger atas kekuatannya sendiri tidak pada tempatnya, sehingga menyebabkan guntur dan api menelan langit, dan tidak ada kemajuan. Jika Huo Linger mengintegrasikan rune ini, Long Chen percaya bahwa dengan kontrol kuat Huo Linger, keseimbangan harus dicapai, dan dimungkinkan untuk menggunakan seluruh guntur dan api untuk menelan langit. Long Chen selalu merasa bahwa rune Frost Soul Divine Flame ini memiliki asal yang tidak biasa. Sayangnya, keluarga Bai Fang telah jatuh, dan selain metode pembukaannya, tidak ada yang terkait dengannya yang dipertahankan. Namun, setelah akhirnya mendapatkan kembali Ice Soul Divine Jade, itu dapat dianggap sebagai penghiburan sementara bagi roh kedua bersaudara di surga. Adapun perusahaan Long Teng yang membunuh mereka, Long Chen tidak perlu terlalu cemas untuk berurusan dengan mereka. Long Chen tahu bahwa perusahaan Long Teng pasti mencarinya di seluruh dunia. Haha, aku jadi kaya. Baru saat itulah Long Chen membuka rumah harta karun perusahaan dagang Long Teng, dan setelah dengan hati-hati melihat isi rumah harta karun itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pantas saja dikatakan bahwa orang tidak bisa menjadi kaya tanpa rejeki nomplok, dan kuda tidak bisa menjadi gemuk tanpa malam. Benar saja, perampokan adalah cara terbaik untuk menjadi kaya. Long Chen melihat harta tak berujung di rumah harta karun dan tidak bisa menahan kegembiraan. Ada obat-obatan berharga, pil obat, buku kuno, senjata magis, dan segala macam harta karun. Gudang tima ini memiliki ruangnya sendiri, dan radiusnya ribuan mil. Rak-raknya penuh dengan harta karun, yang diklasifikasikan dengan jelas dan tertata rapi. Orang baik, ini sudah cukup. Ada berbagai macam obat berharga di Zikdan. Long Chen memeriksa obat-obatan berharga untuk pertama kalinya dan menemukan bahwa obat-obatan berharga di sini terlalu lengkap. Ada juga banyak obat berharga tidak populer yang dibutuhkan Zikdan. Setelah melihat harta karun mereka, saya mengerti betapa menakutkannya kekayaan mereka. Long Chen tidak repot-repot melihat berbagai rahasia latihan. Dia terlalu rakus untuk mengunyahnya. Dia hanya perlu berkonsentrasi mempelajari teknik hegemoni sembilan bintang. Senjata ini. Long Chen mengeluarkan tombak dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Pada senjata ini, ada rune kuno yang terukir, dan rune itu memberi tekanan besar pada Long Chen. Senjata itu tampaknya mengandung binatang purba, dan begitu rune diaktifkan, itu akan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Saya khawatir ini adalah artefak kerajaan dari senjata sihir eksklusif Raja Kerajaan. Dikabarkan bahwa senjata ajaib semacam itu, setelah meletus sepenuhnya, dapat langsung menghancurkan sebuah alam. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Long Chen melihat tombak ini, jantungnya berdetak kencang, jika Rilem King berwajah hitam bernama Yusu memegang tombak yang menakutkan ini, apakah dia akan tetap menjadi lawannya? Long Chen melihat lebih dekat kerak senjata ajaib. Ada puluhan ribu senjata ajaib, kebanyakan adalah senjata kerajaan, dan masih yang terbaik di antara senjata kerajaan gelombang ada juga beberapa senjata berkarat, senjata jiwa telah mati, tetapi banyak rune yang tergambar di sana, yang masih jelas. Menurut perkiraan Long Chen, rune ini memiliki nilai penelitian tertentu, sehingga tertinggal. Dan hanya ada tiga artefak kerajaan, satu tombak di tangan Long Chen, satu palu perang, dan yang lainnya adalah perisai. Sangat disayangkan bahwa artefak kerajaan, hanya raja kerajaan yang kuat yang dapat menggunakan kekuatannya. Dikabarkan bahwa raja kerajaan dan yang kuat memiliki kekuatan kerajaan, dan hanya kekuatan semacam ini yang dapat mengaktifkan artefak kerajaan. Penemuan artefak alam membuat Long Chen merasa agak berat. Ketika dia tiba di Ziyan Tian, dia akhirnya menyadari bahwa pembangkit tenaga listrik di sini sama sekali berbeda dari Ming Hao Tian, dan sumber dayanya terlalu kuat. Ledakan. Tiba-tiba, ada raungan di belakang Long Chen, dan Long Chen tertegun, hanya untuk melihat pedang Ming Hong bergetar, rune pada sarungnya berkedip, dan nafas yang kuat berfluktuasi. Mungkinkah? Ekspresi ekstasi muncul di wajah Long Chen. Bab 3494, Pisau Ming Hong Maju. Ledakan. Pedang Ming Hong bergetar, dan suara pedang mengguncang langit. Pada saat yang sama, Saber Ki yang ganas keluar dari sarungnya, menembus pegunungan di sekitarnya. Nafas Saber Ming Hong naik dengan cepat, tetapi ketika naik ke tingkat tertentu, itu dipantulkan kembali, seolah-olah ada beberapa belenggu yang menghalanginya. Boom-boom-boom. Satu demi satu bayangan pedang ditembakkan tanpa pandang bulu, menembus kehampaan, mengganggu dunia, niat pedang melonjak, ingin menghancurkan 10 ribu jalan dan membebaskan diri dari belenggu. Mata Long Chen penuh ekstasi. Pedang Ming Hong akan segera dimajukan. Ketika Long Chen mendapatkannya, dia menemukan bahwa sarungnya dapat menyerap kekuatan misterius dari kematian untuk memelihara dan meningkatkan dirinya. Titik. Pedang Ming Hong sendiri adalah senjata berkualitas tinggi. Jika menerobos lagi, itu akan menjadi artefak dunia. Itu adalah senjata ajaib yang bisa tumbuh. Tersedak. Tiba-tiba, pisau panjang itu keluar dari sarungnya dan membelah langit. Pisau memotong celah ruang kosong, yang tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama. Dan pada saat itu, pedang Ming Hong meraung ke langit, seolah-olah dia berteriak di langit, dan gemak kicauan pedang terdengar di seluruh dunia, dan itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Pada saat itu, penuh dengan ketajaman dan kesombongan, seperti orang kuat yang sombong, memandang ke bawah keusia. Itu akhirnya mematahkan belenggu langit dan bumi dan dipromosikan menjadi artefak alam. Merasakan aura menakutkan di atasnya, Long Chen sangat bersemangat. Panggilan. Saat pedang Ming Hong terbang, Long Chen meraihnya. Pada saat itu, dia merasakan hubungan darah dengan pedang Ming Hong. Pada saat ini, dia memiliki kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Keyakinan ini diberikan kepadanya oleh pedang Ming Hong. Titik. Meskipun dia bukan raja kerajaan yang kuat, Ming Hong Dao mengakuinya sebagai tuan dan dapat mempercayainya tanpa syarat dan membiarkan dia mengendalikannya. Kali ini, kamu tidak perlu takut bertemu dengan tentara kerajaan. Long Chen menatap Ming Hong Dao dengan penuh semangat. Tersedak. Long Chen memasukkan pedang Ming Hong ke sarungnya. Pedang Ming Hong yang baru dikembangkan menghabiskan banyak energi. Itu tidak cocok untuk bertarung sekarang, dan harus diistirahatkan di sarungnya. Long Chen menepuk pisau Ming Hong dan berkata sambil tertawa lebar, di masa depan, bukankah menyenangkan bagi kita berdua berjalan di sungai dan danau bersama, makan daging dan minum sup. Long Chen bertanggung jawab untuk membunuh orang, bertanggung jawab untuk menyerap energi. Satu orang dan satu pisau tumbuh pada saat yang sama. Setelah lunas bulan jahat jatuh, Long Chen akhirnya menemukan pasangan yang dapat diandalkan. Om. Ming Hong Saber menangis ringan, seolah menanggapi Long Chen, Long Chen tertawa, membawa Ming Hong Saber di belakang punggungnya, dan terbang menjauh. Gerakan yang disebabkan di sini terlalu besar untuk bertahan lama. Long Chen menemukan tempat yang relatif terpencil dan berkultivasi selama sehari. Ketika tubuhnya kembali ke kondisi puncaknya, dia menemukan sebuah kota kecil dan membeli peta di kota tersebut. Baru pada saat itulah Long Chen mengerti bahwa tempat ini disebut kota Sangyu, dan masih menjadi milik prefektur Changqing. Saya tidak menyangka prefektur di Ziantian akan sebesar ini, bahkan lebih besar dari Kyushu tempat akademi itu berada. Segera, Long Chen menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa orang jelas terkejut saat melihat Long Chen. Jelas, mereka mengenali Long Chen. Mengenakan pakaian hitam dan membawa pedang panjang, bukankah itu pakaian dari Tuan Ketiga Panjang? Dia tidak mungkin benar-benar seperti itu, kan? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat pria itu berseru, mulutnya ditutupi oleh rekan di sampingnya, dan dia tampak seperti takut dibunuh oleh Long Chen. Ketika satu orang mengeluarkan suara, banyak orang mulai melihat Long Chen, dan banyak orang bahkan lebih bersemangat untuk mencobanya. Tampaknya mereka ingin bergerak, tetapi beberapa tidak berani. Hei, bolehkah saya bertanya, berapa yang dibayar bank komersial Long Teng untuk kepala saya? Long Chen memandang orang-orang ini dan berkata dengan acuh tak acuh. 300 juta kristal raja abadi, artefak alam, dan status penatua tamu medali emas dari firma Long Teng akan selalu dilindungi oleh firma Long Teng. Melihat Long Chen berbicara, seorang pria kuat muda di Divine Sovereign Realm segera bergegas untuk berbicara dengan keras. Titik. Sebelumnya, mereka hanya curiga bahwa pemuda di depannya mungkin adalah Tuan Ketiga Long, karena penampilan, pakaian, dan kultifasi Long Chen semuanya sesuai dengan hadiahnya, tetapi mereka tidak yakin. Lagi pula, Tuan Ketiga Long diinginkan oleh bank komersial Long Teng, jadi masuk akal jika dia harus bersembunyi seperti biasa. Tapi pembukaan Long Chen seperti memberitahu mereka secara langsung bahwa dia adalah Tuan Long Ketiga yang dicari. Semua pembangkit tenaga listrik gempar dalam sekejap, dan tentu saja beberapa orang heboh. Terutama para praktisi muda itu, melihat bahwa Long Chen, seperti dirinya, berada di alam para dewa, untuk dapat melakukan acara yang begitu gencar, semuanya penuh dengan rasa hormat untuk Long Chen. Ziyan Tian, Dao Surgawi selesai, dan Tian Jiao terlahir kembali. Di Ming Hao Tian, dia bisa dianggap sebagai jenius dari pembangkit tenaga listrik generasi pertama. Ada di mana-mana di sini, bukan pembangkit tenaga listrik generasi pertama, dan hampir tidak ada yang terlihat. Ziyan Tian memiliki banyak kesombongan, dan persaingan menjadi semakin sengit. Orang-orang memiliki kekaguman alami terhadap yang kuat. Murid-murid ini tidak pernah berpikir untuk menangkap Long Chen untuk menerima hadiah, karena jaraknya terlalu besar, jadi mereka hanya memiliki kekaguman dan keingin tahuan tentang Long Chen. Apa yang ditanyakan Long Chen, mereka secara alami menjawab secara langsung. Hanya begitu banyak uang. Perusahaan perdagangan Long Teng memiliki cukup uang, saya merampok rumah harta mereka, ada tiga artefak di alam cahaya, dan kristal raja abadi memiliki sebanyak satu miliar, dan saya tidak repot menghitung harta lainnya. Itu benar-benar tidak mudah diperoleh. Long Chen mencibir. Begitu Long Chen mengatakan ini, banyak orang berseru, Long Chen merampok rumah harta karun Bank Komersial Long Teng, dan Bank Komersial Long Teng tidak menyebutkannya, jadi mereka tidak mengetahuinya, dan sekarang ketika Long Chen mengatakannya, hati mereka melompat liar. Long sanyai, cepatlah, pasti ada yang melapor ke perusahaan dagang Long Teng. Pusat kekuatan perusahaan dagang Long Teng akan segera hadir. Seorang wanita mengingatkan dengan ramah. Long Chen mengenakan jubah hitam dan membawa pedang panjang. Dia awalnya sangat tampan dan sangat menarik perhatian gelombang sekarang dia telah memasang halo seperti itu, banyak praktisi wanita, dengan mata yang indah, berada di dunia latihan. Kekuatan adalah persona terbesar, dan paling mudah untuk mendapatkan dukungan orang. Orang-orang muda tidak ingin Long Chen mati di sini, jadi kebanyakan orang memiliki niat baik, dan beberapa raja kerajaan dan orang kuat, bersembunyi dalam kegelapan dan tidak muncul, mulai mengumpulkan kekuatan secara diam-diam, jelas orang mati demi kekayaan burung mati untuk makanan, mereka tidak bisa menahan godaan untuk menawarkan hadiah, dan mereka siap mengambil resiko. Tidak masalah, saya sudah puas dengan Long Teng Komersial Bank. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi, dan saya tidak ingin membiarkan mereka pergi. Tuan ketiga Long, saya sudah meremehkan hidup dan mati, jadi lakukan saja jika Anda tidak menerimanya. Kata Long Chen dengan sedikit senyum. Saat dia berbicara, Long Chen sudah berjalan ke ruang terbuka di kota. Ada alun-alun besar. Di tengah alun-alun, terdapat formasi teleportasi, yang juga merupakan yang terbesar dari empat formasi teleportasi di kota. Huff, lucu sekali, nadanya sangat keras, dan kamu belum siap untuk melarikan diri dengan ekor di antara kedua tangan. Pada saat ini, cibiran datang, suaranya penuh dengan penghinaan, dan semuanya provokatif. Namun, orang yang berbicara tidak muncul, tetapi disembunyikan, tetapi suaranya bergoyang-goyang di udara, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui dari mana suara itu berasal. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen menghilang di situ. Pada saat ini, ada seruan di kerumunan, dan saya melihat seorang lelaki tua yang dicengkram leher Long Chen dan dibawa ke udara. Raja yang sebenarnya itu kuat. Orang-orang berseru dan mengenali identitas lelaki tua itu, yang merupakan kepala sekte. Bab 3495, Tunggu kelinci. Benar-benar terbelakang, kamu bisa menyembunyikan suaramu, tapi bisakah kamu menyembunyikan jiwamu? Kamu bisa menyembunyikan jiwamu, tapi bisakah kamu menyembunyikan permusuhanmu? Long Chen meraih tenggorokan lelaki tua itu dengan satu tangan, seolah memegang ayam kecil, dengan wajah dingin dan otentik. Orang-orang tercengang. Orang tua itu, di kota ini, meskipun bukan pembangkit tenaga listrik teratas, juga merupakan kepala faksi, dan banyak orang mengenalnya. Siapa sangka bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia ini, di depan Long Chen, sangat rentan, dan jatuh ke tangan Long Chen seperti ini, tanpa ruang untuk perlawanan. Tuan ketiga, selamatkan hidupmu. Orang kuat Raja Dunia memohon belas kasihan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ingin menunda waktuku, ini memilukan. Long Chen mendengus dingin, tangannya bergetar, dan pembangkit tenaga Raja Kerajaan bahkan tidak mendengus. Di mata orang-orang yang ngeri, dia langsung berubah menjadi bubuk. Kamu ingin menyakitiku? Bagaimana aku bisa mengampunimu? Hidupmu adalah hidup, tapi hidupku bukan hidup. Long Chen menatap langit dan bedak dengan dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Long Chen melirik bangunan di kejauhan, dan beberapa pembangkit tenaga Raja Kerajaan yang tersembunyi dalam bayang-bayang berdetak kencang. Baru saja, mereka menyaksikan Long Chen berjalan menuju susunan teleportasi, dan mereka juga memikirkan cara menunda sedikit waktu. Hasilnya adalah keraguan yang menyelamatkan hidup mereka. Mereka diam-diam memandang Long Chen, tetapi gerakan hantu Long Chen membuat mereka takut. Mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Long Chen melakukannya. Dari Long Chen membunuh pembangkit tenaga Raja Dunia, akhirnya menyadarkan orang dari godaan Karunia. Mereka semua melihat kultifasi Long Chen, tetapi mereka lupa bahwa Long Chen telah membunuh puluhan pembangkit tenaga Raja Dunia. Teror ada. Kematian Raja Kerajaan membunyikan bell alarm bagi mereka. Banyak orang takut setelah beberapa saat. Jika mereka ingin menunda waktu, mereka akan menjadi mayat. Tidak, bahkan mayat pun tidak akan ditinggalkan. Dan murid-murid muda itu, meski ketakutan, menjadi semakin bersemangat. Desas-desus itu ternyata benar, bahwa Divine Sovereign Realm benar-benar dapat membunuh Raja Kerajaan di dua tingkat, dan itu masih seperti melambai dan memenggal kepala, dengan mudah. Adegan seperti itu, darah orang mendidih, orang adalah makhluk yang sangat aneh, dan mereka tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi ada orang yang memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan dirinya, yang sangat kuat, dan akan memiliki ilusi bahwa suatu hari dia tidak akan menjadi sama dengan Master Ketiga Panjang ini. Meskipun mereka tahu itu hampir tidak mungkin, dengan teladan hidup Tuan Ketiga Long, mereka akan merasa bahwa hidup ini penuh dengan harapan. Terutama ketika mereka ditindas oleh pembangkit tenaga Raja Kerajaan-Kerajaan abadi itu, mereka tidak berani mengudara, dan ketika mereka merasa kesal, Long Sanye lahir, seolah-olah Long Chen adalah wakil dari orang-orang ini, Long Chen membunuhnya. Raja Kerajaan, mereka terhibur dan lega menonton. Long Sanye, Ayo pergi, perusahaan Long Teng pasti akan siap jika dia ingin menangkapmu. Seseorang mengingatkan dengan keras. Long Chen sedikit tersenyum dan menganggup kepada orang yang mengingatkannya bahwa dia telah muncul di susunan teleportasi. Pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya melambai dengan penuh semangat pada Long Chen. Mereka melihat Tuan Ketiga Long yang legendaris dan merasa sangat puas. Tapi Long Chen pergi ke susunan teleportasi, tetapi tidak ada orang yang memulai susunan teleportasi, dan Long Chen berdiri di susunan teleportasi itu sendiri, dan dia tidak mengaktifkannya sendiri. Long Sanye, apakah kamu tidak tahu bagaimana memulainya? Apakah Anda ingin adik laki-laki saya melakukannya untuk Anda? Seseorang mengajukan diri. Long Chen tersenyum, itu adalah seorang pemuda dengan hanya basis kultifasi empat tiang. Dia memandang Long Chen dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Orang ini masih terlalu muda untuk membantu Long Chen kabur, tapi dia akan dibunuh oleh Long Teng. Bisnis sedang marah. Panggilan. Long Chen menjentikan jarinya, dan benda bulat terbang ke arah bocah itu. Anak laki-laki itu tercengang dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Itu adalah biji teratai, tertutup uap air, dan kekuatan air yang melonjak membuat pemuda itu gembira. Biji teratai air mata ajaib teratai. Seseorang berseru, mengenali asal-usul biji teratai. Pemuda itu adalah seorang praktisi air, tetapi bakatnya tidak tinggi. Benih teratai air ini akan sangat meningkatkan bakatnya. Meski tidak akan mengubah hidupnya melawan langit, itu sudah merupakan kesempatan besar baginya. Titik. Semua orang mundur, Long Chen tiba-tiba mengingatkan. Orang-orang tinggal sebentar, tetapi masih mematuhi perintah Long Chen dan mundur. Mata Long Chen menatap susunan teleportasi, seperti citah, menunggu mangsa muncul, dan ketika pembangkit tenaga listrik lain melihat ini, mereka tampaknya mengerti apa yang akan dilakukan Long Chen, dan mereka semua menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Lihat. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi datang dari susunan teleportasi, dan pada saat itu, Long Chen, yang telah bersiap sejak lama, menghantam susunan teleportasi dengan satu pukulan. Ledakan. Susunan teleportasi hancur dengan ledakan, fragment ruang waktu yang tak berujung terbang, dan lubang hitam besar terbentuk di tempat susunan teleportasi berada. Puluhan sosok muncul di dalam lubang hitam, namun begitu sosok tersebut muncul, mereka ditelan oleh lubang hitam tersebut. Orang-orang ini semuanya adalah Rilem King yang kuat, salah satunya adalah lelaki tua berwajah hitam dari Raja Rilem Tiga Langit, dan ada dua pusat kekuatan lain dengan aura yang mirip dengannya. Ternyata setelah mereka menerima berita tersebut, mereka langsung masuk ke dalam susunan teleportasi, namun mereka tidak menyangka bahwa Long Chen sedang menunggu mereka di sini. Saat mereka akan meninggalkan susunan teleportasi, Long Chen menghancurkan susunan teleportasi. Mereka terjebak dalam turbulensi ruang dan waktu. Puff-puff. Di dalam lubang hitam, bilah ruang yang tak berujung bersirkulasi, dan beberapa pembangkit tenaga Rilem King biasa, dalam kepanikan, dihancurkan oleh bilah ruang dan berubah menjadi ketiadaan. Bilah luar angkasa di ruang yang bergolak, Long Chen dapat mengalami kengerian mereka, terutama beberapa bilah luar angkasa besar, yang tak tertahankan. Bilah ruang, Long Chen membuka mata api penyucian untuk melihatnya, tetapi sekarang dia tidak perlu membuka mata api penyucian, karena dia terbiasa dengan nafas mereka, dan masih bisa melihat dengan jelas. Saya melihat bilah luar angkasa dengan ukuran ribuan mil, diam-diam mendekati mereka, dan pembangkit tenaga Raja Kerajaan ini, masih cuek, bergegas keluar dengan putus asa. Tubuh Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar ke kiri, seolah-olah kemiringannya dapat mengubah arah pedang luar angkasa yang besar itu, pukul dia, pukul dia. Tiba-tiba wajah lelaki tua berwajah hitam itu berubah drastis. Dia tidak bisa melihat bilah ruang, tetapi dia merasakan. Sebuah tongkat emas besar muncul di tangannya. Dia dipukuli dengan setengah hati, dan dia belum pulih, jadi dia menemukan senjata sihir Kerajaan di sisinya. Mari lakukan bersama. Pria tua berwajah hitam itu berteriak. Meskipun mereka tidak dapat melihat bilah luar angkasa, mereka sangat peka terhadap bahaya dan dapat dengan jelas merasakan arah bahaya. Pria tua berwajah hitam itu adalah orang pertama yang memegang tongkat emas besar dan menghancurkannya di bilah luar angkasa, tetapi yang membuat Long Chen aneh adalah rune pada senjata sihir dunia tidak diaktifkan. Long Chen tidak tahu apakah lelaki tua berwajah hitam yang tidak ingin mengaktifkannya, atau tidak dapat mengaktifkannya. Tembakan, ketiga senjata ajaib itu pecah pada saat bersamaan. Ledakan Dalam kegelapan tak berujung gelombang sebuah kelompok cahaya meledak, yang tidak diharapkan Long Chen adalah tongkat emas itu menghantam bilah ruang angkasa, dan itu meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Pusat kekuatan Rilem King di sekitarnya yang masih berjuang diguncang hidup-hidup dan berubah menjadi bubuk. Pria tua berwajah hitam dan tiga pembangkit tenaga raja kerajaan lainnya terguncang dan berdarah, seperti bintang jatuh, terbang keluar dari lubang hitam. Tersedak Long Chen menunggu lama, pedang Minghong keluar dari sarungnya, melihat lelaki tua berwajah hitam itu, dan menebasnya dengan pisau. Uff! Lengan lelaki tua berwajah hitam itu hancur, dan baju besi di tubuhnya langsung terguncang. Aku menginginkan nyawa Tuan Ketiga, dan hari ini Tuan Ketiga menginginkan nyawamu terlebih dahulu. Long Chen mendengus dingin, menginjak kekosongan, dan membunuh dua pembangkit tenaga raja surgawi tiga lapis lainnya. Bab 3496, Chaos Starsi Dua raja surga tiga lainnya terkena pedang luar angkasa yang menakutkan. Pedang luar angkasa terlalu menakutkan. Tidak hanya senjata dewa itu hancur, tetapi seluruh tubuhnya retak, dan tubuhnya hampir dalam bahaya. Pada saat ini, melihat Long Chen membunuh, wajahnya menjadi hijau karena ketakutan. Saat ini, ruangnya kacau. Mereka memiliki jimat teleportasi, tapi mereka tidak bisa menggunakannya. Berlari kencang kedua arah yang berlawanan. Pembangkit tenaga dari Raja Surga Tiga benar-benar menggunakan pelarian darah. Kuncinya adalah untuk tidak melarikan diri. Pisau luar angkasa telah menyebabkan kerusakan parah pada mereka. Dalam hal ini, bertarung melawan Long Chen berarti mati. Panggilan Sayap guntur muncul di belakang Long Chen, dan dia memilih pria kuat yang paling dekat dengannya untuk bergegas. Orang-orang hanya melihat cahaya darah, cahaya guntur, dan berlari menjauh. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, cahaya guntur menyusul cahaya darah. Titik Ledakan Dengan ledakan keras, pembangkit tenaga listrik Raja Tiga Surga akhirnya gagal melarikan diri dari telapak tangan Long Chen, dan dipenggal dengan pisau, baik secara fisik maupun mental dimusnahkan. Ketika Long Chen melihat pembangkit tenaga Raja Kerajaan lain, dia menemukan bahwa dia telah menghilang. Long Chen perlahan memasukkan pisau Minghong ke sarungnya dan terlalu malas untuk mengejarnya. Karena percuma mengejarnya, selama dia melarikan diri dari area ini dan fluktuasi ruang lancar, dia dapat menggunakan jimat teleportasi. Pada saat ini, lubang hitam besar pada susunan teleportasi perlahan sembuh, seperti mulut besar yang akhirnya tertutup. Lusinan pembangkit tenaga Raja Kerajaan, Tiga Raja Kerajaan Surga Tiga, pada akhirnya hanya satu yang nyaris lolos, dan sisanya semua mati. Setelah menyaksikan perubahan yang mengejutkan ini, orang akhirnya mengerti apa itu teror sejati dan apa itu pelanggaran hukum. Tuan Ketiga Long ini terlalu menakutkan. Orang-orang yang memiliki pikiran buruk tentang Long Chen sebelumnya berkeringat dingin, merasa bahwa hidup mereka hampir hilang. Siapa pemilik kota? Long Chen bertanya ketika dia kembali ke kota. Saya sudah tua dan tidak kompeten, ini penguasa kota, saya tidak mengenal Tuan San Ye, apa pesanan Anda? Seorang lelaki tua dari kerajaan keluar. Kotak Kristal Raja Abadi ini dianggap sebagai kompensasi untukmu. Seharusnya cukup untuk memperbaiki susunan teleportasi, kan? Long Chen melempar sebuah kotak. Orang tua itu membuka kotak itu dan melihat bahwa ternyata ada 10 juta Kristal Raja Abadi. Dia sangat gembira dan buru-buru berkata. Hanya 3 juta Kristal Raja Abadi yang cukup. Sisanya digunakan untuk mengajak teman-teman dari seluruh kota ke bar. Bagaimanapun, mereka semua direnggut, jadi saya tidak merasa bersalah menghabiskannya. Semua orang ketakutan, sedikit anggur dan sedikit anggur mengobrol dengan hati, semuanya, perbukitan hijau tidak akan berubah, air hijau akan mengalir, dan akan ada masa di masa depan. Long Chen mengepalkan tinjunya, dan orang itu berubah menjadi sambaran petir, berlari menjauh, dan langsung menghilang di depan mata orang. Awalnya, pemilik kota khawatir, dan susunan teleportasi runtuh. Saya khawatir uang itu harus keluar dari seluruh kota, tetapi dia tidak berani meminta uang dari Long Chen. Tanpa diduga, Long Chen langsung menjatuhkan 10 juta Kristal Raja Abadi, dan dia menembak dengan berani dan murah hati, yang membuat orang merasa baik. Untuk si 7 juta Kristal Raja Abadi, lelaki tua itu benar-benar mengikuti perintah Long Chen dan mengontrak semua restoran untuk makanan dan minuman gratis untuk pembangkit tenaga listrik di seluruh kota. Butuh lebih dari 10 hari untuk menyelesaikan 7 juta spar Immortal King. Sambil makan dan minum, orang memuji Long Chen sebagai contoh khas merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Lagi pula, memakan mulut orang itu pendek, dan mereka malu berbicara buruk tentang Long Chen. Oleh karena itu, Long Chen, si perampok, memiliki reputasi yang baik dan menyebar dengan cepat. Ada banyak murid muda yang telah melihat Long Chen. Setelah keluar, mereka membual bahwa mereka telah melihat Tuan Ketiga Long yang legendaris, dan Tuan Ketiga Long juga mengundangnya untuk makan malam. Kuncinya bukan makan satu kali, tapi makan selama tujuh hari. Orang muda seringkali memiliki hati yang gelisah, dan mereka mulai meniru ketika mereka mengagumi yang kuat sampai batas tertentu. Jadi mengenakan jubah hitam dan membawa pisau panjang menjadi mode, dan hampir dalam semalam, orang-orang dengan pakaian ini ada di mana-mana. Kamu orang tua, asyiknya, janggut dan rambutmu putih semua, betapa tampan dan tampannya Tuan Ketiga Long, bagaimana kamu bisa terlihat seperti orang tua sepertimu. Seorang lelaki tua juga ikut bersenang-senang, tetapi dia dimarahi. Kamu meniru Master Long Ketiga muda, dan aku meniru Master Long Ketiga ketika dia sudah tua. Apa yang salah? Anda tidak setuju. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Untuk sementara waktu, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berpakaian hitam dan membawa pisau panjang, karena mereka saling memandang dengan tidak menyenangkan dan menuduh satu sama lain cacat, saling bertarung dan menumpahkan darah satu demi satu. Dan Long Teng Trading sangat marah hingga paru-parunya akan meledak, jadi menirunya seperti menamparkan Long Teng Trading dalam diam. Seorang pria yang merampok rumah harta perusahaan dagang Long Teng dan membunuh begitu banyak orang kuat perusahaan dagang Long Teng ternyata adalah idola yang disembak oleh kaum muda dan target untuk diikuti. Ini sebenarnya berarti bahwa pendekatan Long Chen benar, dan perusahaan perdagangan Long Teng membuat korban menjadi apa yang pantas mereka terima. Perusahaan Long Teng memberi tekanan pada kekuatan besar, tetapi ini adalah kebebasan pribadi, dan tidak ada cara untuk memaksanya. Karena tekanan dari perusahaan dagang Long Teng, sekte besar harus berpura-pura dan memperingatkan murid mereka untuk tidak melangkah terlalu jauh. Tetapi yang disebut orang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu, dan beberapa sektarian yang kuat tidak memiliki sekte dan tidak keberatan sama sekali, dan masih menempuh jalan mereka sendiri. Melihat pembudidaya lepas tidak keberatan, para murid sekte itu tidak peduli, terutama beberapa pemuda yang lebih sombong dan sombong, semua menyukai gaun ini, karena gaun ini sangat menarik bagi pembudidaya wanita. Melihat Meskipun wanita Siuming ini tahu bahwa pria yang berpakaian seperti ini semuanya adalah tiruan, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Bagaimana jika Tuan Ketiga Long yang sebenarnya ada di antara mereka? Dan hanya untuk melihat kedua kalinya, pembudidaya laki-laki yang tak terhitung jumlahnya, seperti burung merak yang panas, menggunakan kostum Long Chen untuk menarik perhatian pembudidaya perempuan. Kostum ini, dengan penyebaran nama Long Chen, menyebar dengan cepat ke area utama. Kekuatan Long Teng trading dengan panik mencari Long Chen, tetapi Long Chen masih muncul di kota-kota besar untuk membeli obat-obatan berharga. Pusat komersial Long Teng, mengepung Long Chen beberapa kali, tetapi gagal menghentikan Long Chen. Ketika ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik, Long Chen kabur. Dengan kecepatannya, orang lain tidak bisa mengejarnya. Jika lawannya tidak terlalu kuat darinya gelombang, dia akan dengan mudah membunuh beberapa orang kuat. Bagaimanapun, perusahaan Long Teng yang menderita setiap saat, tetapi dia tidak dapat membantu Long Chen. Long Chen ingin membeli lebih banyak obat berharga untuk menyempurnakan Sikdan, tetapi di bidang bintang ini, hampir semua bisnis memakai celana panjang dengan bisnis Long Teng, dan mereka tidak menjual barangnya. Perusahaan-perusahaan ini tidak memprovokasi Long Chen, dan Long Chen tidak dapat merampok mereka. Dalam keputusasaan, Long Long Chen berlari dengan liar dan merampok rumah harta karun di area utama firma Long Teng. Orang tua itu melakukannya sendiri. Untuk sesaat, seluruh bidang bintang melonjak, dan bisnis Long Teng menjadi gila. Long Chen melakukan kejahatan di mana-mana. Dalam beberapa hari, mereka merampok rumah harta puluhan negara bagian bisnis Long Teng, dan formasi besar mereka tidak dapat dicegah. Long Chen Pada hari ini, saya mendengar bahwa bank komersial Long Teng mengirim empat pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, semuanya berada di tahap tengah raja kerajaan, khusus untuk berurusan dengan Long Chen. Tetapi ketika mereka baru saja tiba, Long Chen sudah meninggalkan medan bintang ini dan langsung pergi ke suatu tempat, Chaos Starsi. Bab 3497, Kekacauan Long Chen pergi ke Chaos Singhai, bukan untuk melarikan diri, tetapi sekarang di daerah ini, tidak ada bank komersial Huayun, dia merampok banyak barang, dan dia tidak dapat menukarnya dengan apa yang dia butuhkan. Di sisi lain, Long Chen harus pergi ke Chaos Starsi, yaitu di Chaos Starsi, ada aula kedua Kuil Jiwyu. Aula Jiwyu, ada subaula yang tak terhitung jumlahnya, meskipun tidak sebanyak aula pembunuh darah, tetapi juga di seluruh dunia. Ada sembilan aula di Aula Jiwyu. Aula pertama hingga kesembilan adalah sembilan aula terbesar di Aula Jiwyu, yang bertanggung jawab atas semua aula sembilan langit dan sepuluh bumi. Dan aula kedua Kuil Jiwyu berada di lautan bintang siantian yang kacau, dan di bawah landasan aula kedua, ada cermin kuno yang tersembunyi. Cermin ini memantulkan seluruh dunia, apakah itu dunia abadi atau dunia fana, di bawah intipnya. Cermin ini disebut cermin pengintip. Iblis di mulut mereka adalah keturunan dari sembilan bintang. Kebalikan dari orang. Apa yang disebut berbicara di depan umum tentang emas? Kata satu orang, kata seratus orang, mungkin tidak ada kekuatan, tetapi ratusan juta orang mengatakan, dan dikatakan selama puluhan juta tahun, keturunan Jiuxing terus-menerus dijelek-jelekkan, dan banyak orang tanpa disadari. Menerima pernyataan bahwa keturunan bintang sembilan adalah iblis yang ingin menumbangkan dunia. Cermin pengintip adalah harta karun Kuil Jiwyu untuk memburu keturunan sembilan bintang. Dengan itu, mereka lebih mungkin menemukan keturunan sembilan bintang. Setelah ditemukan, mereka akan mengirim sembilan pemburu ketenangan dalam jumlah besar untuk menyerang keturunan sembilan bintang. Dan Longchen datang ke Ziantian kali ini, tujuan terbesarnya adalah menghancurkan cermin kebencian ini dan membutakan mata Kuil Jiwyu. Ziantian terlalu besar, hanya bidang bintang, dia berjalan selama setengah bulan, dan kelautan bintang yang kacau, Longchen masih perlu naik kapal terbang lintas batas. Kapal terbang lintas batas adalah kapal terbang yang melintasi penghalang dunia. Kali ini, Longchen menanyakannya, kapal terbang ini tidak dikendalikan oleh Longteng Bisnis, jadi saya bisa menerimanya dengan percaya diri. Kapal terbang melewati lautan bintang, dan Longchen dapat melihat semburan air yang berselang-seling. Semburan ini seperti sungai surgawi yang mengalir deras, membuat medan bintang menjadi kacau. Longchen adalah yang pertama kali naik kapal terbang lintas batas, dan ini juga pertama kalinya dia berada di ketinggian, melihat ke bawah ke galaksi, dan melalui jendela kapal terbang, dia dapat dengan jelas melihat gugus bintang yang kacau di kejauhan. Longchen sudah lama tahu bahwa setiap kali dia melintasi perbatasan, dia memasuki bintang lain, tetapi karena dia ada di dalamnya, dia tidak tahu penampakan langit dan bumi. Sekarang dia mengerti bahwa terkadang bintang dan bintang tampak sangat jauh, tetapi karena hukum kedua dunia terhubung, ruang akan terdistorsi, dan ada saluran tak terlihat di mana keduanya terhubung, yang sangat mudah dilewati. Dan beberapa bintang hampir bersebelahan, tetapi hukum di antara keduanya berbeda, tetapi mereka tidak dapat datang dan pergi. Mereka dekat, tetapi juga jauh. Jika Anda ingin pergi ke tempat itu, Anda harus mengelilingi banyak bintang. Terkadang jarak terdekat terlihat tidak terlalu dekat, dan terkadang jarak terdekat antara dua titik belum tentu berupa garis lurus. Ada banyak kapal terbang untuk pergi ke Chaos Singhai, dan sangat nyaman untuk masuk dan keluar. Meskipun bank komersial Longteng telah mengeluarkan hadiah setinggi langit untuk Longchen, Longchen tidak dilarang memasuki dan meninggalkan kota manapun. Meskipun perusahaan perdagangan Longteng sangat kuat, bagaimanapun juga dia adalah seorang pengusaha dan tidak memiliki otoritas yang begitu besar. Oleh karena itu, Longchen memiliki pemahaman awal tentang perusahaan dagang Longteng dan tidak takut pada mereka. Dengan kecepatan Chen, tidak ada yang bisa mengejarnya, dan mereka tidak bisa menahan diri. Setelah kapal terbang memasuki arus turbulen di medan bintang, kapal terbang berhenti berlari, lalu hanyut mengikuti arus dengan energi yang aneh. Setelah beberapa hari melayang, ia mendekati sebuah bintang tanpa bahaya. Ketika Anda mendekati bintang-bintang untuk jarak tertentu, galaksi yang memenuhi langit tidak lagi terlihat. Dipengaruhi oleh hukum dunia, Anda hanya dapat melihat dunia di depan Anda. Kapal terbang berlabuh di kota kuno. Kotanya tidak besar, tetapi naga dan ular bercampur dan sangat kacau. Di kapal terbang, orang yang kuat dengan baik hati mengingatkan semua orang bahwa ketika memasuki dunia yang kacau, Anda harus lebih berhati-hati, jangan mudah percaya pada orang, atau Anda akan kehilangan nyawa dengan mudah. Chaos Singhai disebut Chaos Singhai, terutama karena dua aspek. Karena medan bintang ini memiliki lokasi khusus, arus turbulen selama sembilan hari bola balik di sini, dan jalan surga di sini kacau balau. Di sisi lain, karena tatanan di sini kacau, semua ras utama ditempatkan di sini, bahkan ada makhluk dari dunia gelap, jadi tatanan di sini sangat kacau. Kecuali area yang dilindungi oleh sekte super, tempat lain terlalu berantakan. Tempat ini agak mirip dengan alam naga jahat yang asli, tetapi dibandingkan dengan keduanya, alam naga jahat bukanlah apa-apa. Karena di lautan bintang yang kacau, ras manusia, ras monster, ras ork, ras roh, ras iblis, ras dunia bawah, dan bahkan ras undet semuanya telah muncul, dan dikabarkan bahwa bahkan kekuatan hantu yang sangat misterius, ada juga orang terlihat. Karena lokasi Chaos Singhai terlalu istimewa, tampaknya menjadi tempat yang kacau balau, di mana berbagai kekuatan melewatinya, dan kekuatan ini memiliki hukum khusus surga. Emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, cahaya, kegelapan, del. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih di sini, jadi beberapa orang kuat mulai menghitung siklus berbagai kekuatan, di mana mereka akan jatuh, durasi, ukuran, del. Dengan cara ini, orang dapat memilih waktu dan tempat yang sesuai dengan situasi mereka sendiri, dan menemukan tempat latihan yang sesuai. Terutama badai kekuatan yang bereinkarnasi sekali beberapa tahun yang lalu, atau bahkan puluhan ribu tahun, akan menarik monster yang tak terhitung jumlahnya, dan monster itu memiliki temperamen yang sangat aneh. Oleh karena itu, Chaos Singhai adalah tempat kuno, tetapi tidak banyak bangunan kuno, karena sering terjadi perang di sini, jadi Chaos Singhai adalah surga dan neraka. Tapi apakah itu surga atau dewa tergantung pada kekuatan seseorang? Senior yang baik hati juga mengatakan bahwa Chaos Singhai adalah laut tanpa dasar, dan mereka yang tenggelam seringkali adalah mereka yang mengira mereka pandai air. Rakyat. Jadi orang-orang turun dari kapal terbang dan mengabaikan mereka yang berinisiatif mendekati mereka, karena hampir tidak ada orang baik di antara orang-orang ini. Begitu mereka menerima pendekatan tersebut, mereka akan mengalami masalah gelombang dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Teman, lihat peta Chaos Starsi. Saudaraku, aku punya informasi perubahan medan gaya terbaru di sini. Tidak peduli apapun kultifator Anda, Anda memiliki apa yang Anda inginkan. Bung, saya melihat bahwa Anda diberkahi dengan bakat luar biasa, dan tulang Anda luar biasa. Geng liang saya sedang merekrut talenta. Jika Anda bergabung dengan Geng liang kami, Anda pasti bisa makan dan minum makanan pedas. Untuk percakapan ini, Long Chen terlalu malas untuk memperhatikan mereka, mendorong orang-orang yang berkerumun, dan langsung pergi ke susunan teleportasi di kejauhan. Ups. Tiba-tiba seorang wanita berteriak dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen. Long Chen tertegun, dan baru saja akan mendorongnya, tiba-tiba wanita itu berteriak. Apakah kamu buta? Makan tahu wanita tua dengan sengaja. Petik 2. Bab 3498, Jaga dirimu. Orang kuat ini. Long Chen terkejut. Siapa orang yang kuat? Apakah Anda tidak melihat bahwa wanita tua itu adalah seorang wanita? Pria itu sangat marah. Jika kamu tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini tinggi dan gemuk, bercampur dalam kerumunan, sulit untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan, dan suaranya juga sangat kasar. Berhenti bicara omong kosong, berani makan tahu wanita tua, tidak ada 30 kristal raja abadi hari ini, kamu tidak ingin pergi dari sini, nak. Wanita itu menunjuk Long Chen dengan jari setebal lobak dan berteriak keras. Sentuh porselen. Long Chen mengerutkan kening. Nak, aku dengan jelas melihat bahwa kamu menyentuh seseorang. Selera Anda cukup serius. Lupakan saja, kamu harus mengeluarkan uang untuk membeli pelajaran. Seorang pria dengan pipi monyet bermulut tajam menggoda. Orang-orang yang turun dari perahu bersama Long Chen memandang Long Chen dengan simpati. Di antara orang-orang ini, Long Chen memiliki basis kultivasi terendah dan tampak seperti sarjana yang lemah. Untuk memerasnya untuk sejumlah uang. Menurut logika normal, Long Chen akan baik-baik saja dengan 30 raja abadi Jing, tetapi di kapal terbang, ada orang kuat yang telah merawat mereka. Jika Anda mengambil Immortal King Crystal, maka mereka akan merusak Anda dengan cara yang berbeda sampai mereka menguras sum-sum Anda. Ketika Anda bertemu orang seperti itu, hindari jika Anda bisa, atau tunjukkan identitas Anda kepada pihak lain jika Anda tidak dapat menghindarinya. Yang terbaik adalah menakut-nakuti pihak lain. Orang tua yang bermaksud baik itu berkata bahwa dia bisa berpura-pura menjadi murid dari beberapa kekuatan besar, berpura-pura menjadi tirani, dan menenangkan pihak lain. Berikan satu atau dua kristal raja abadi pada saat yang sama, bahkan jika itu adalah seorang pengemis, ini sama dengan mundur selangkah. Pihak lain, bahkan jika mereka tahu bahwa Anda mungkin memainkan kulit harimau sebagai spanduk, tetapi mereka juga takut menendang pelat besi, jadi pada dasarnya mereka akan memilih untuk menyelesaikan masalah dan mengumpulkan satu atau dua kristal raja abadi, yang mana juga merupakan laba bersih. Ini semacam rutinitas, tapi ada kalanya rutinitas itu tidak berhasil. Jika pihak lain melihat detailnya, Anda hanya bisa mengakui bahwa Anda tidak beruntung. Tapi semua orang bukan kerabat, jadi tentu saja tidak ada yang berbicara dengan Long Chen, hanya menonton kesenangan dari kejauhan. Dan beberapa penjaga kuat lokal sudah lama mati rasa, dan mereka tidak peduli sama sekali. Nyatanya mereka tidak mau peduli, karena mereka sendiri adalah sarang ular dan tikus, dan kelompok bajingan ini menipu uang, dan mereka juga menguntungkan. Aku punya banyak uang, Long Chen sedikit malu. Long Chen mengatakan ini, mata wanita besar tiga tebal dan sekelompok orang di sekitarnya tiba-tiba menyala. Emosi adalah domba yang gemuk, dan domba yang gemuk tanpa pengalaman apapun, bahkan orang tua itu mengatakannya. Petik 2 Tapi, aku tidak ingin memberikannya padamu, apa yang harus aku lakukan? Long Chen berkata dengan ringan. Nak, apakah kamu ingin mati? Apa kau tahu di mana tempat ini? Seorang pria kuat dengan wajah penuh daging berteriak dengan tajam. Begitu orang kuat itu berteriak, semua orang dengan cepat memberikan ruang terbuka, dan lusinan orang kuat Immortal King Stage tiba-tiba mengepung Long Chen. Nak, kamu tidak mau bersulang, tidak makan dan minum denda. Chaos Singhai memiliki aturan Chaos Singhai. Sekarang saya telah berubah pikiran. Anda menyentuh ibu saya. Anda tidak ingin pergi dari sini hidup-hidup tanpa 3000 kristal raja abadi. Wanita gendut itu mencibir, mendengar bahwa Long Chen kaya, dia berbicara langsung dengan Singa. Aku benar-benar tidak mengerti, bukankah kalian memiliki rasa hormat sama sekali? Apakah Anda tahu bahwa Anda mempertaruhkan hidup Anda? Anda mengira ini mengambil jalan pintas, tetapi Anda tidak tahu bahwa mengambil jalan pintas adalah perjudian. Tidak peduli seberapa banyak Anda mencicipi sebelumnya, berapa banyak chip yang Anda menangkan, selama Anda kalah, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Apakah kamu sungguh sebodoh itu? Long Chen menghela nafas. Melihat Long Chen masih berdebat dengan orang-orang jahat ini, banyak orang di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Apakah orang ini kutu buku? Dalam pandangan mereka, ini adalah seekor domba yang membuju sekelompok serigala lapar untuk menjadi vegetarian. Siapapun yang mendengarkanmu, kamu akan mati jika kamu tidak memberikan uang. Wanita gemuk itu tidak tahan lagi dan mengulurkan tangan untuk meraih kerah Long Chen. Uff! Saat dia mengulurkan tangannya, cahaya dingin melintas, dan wanita itu menjerit seperti babi, dan lengan bawahnya seperti kuku terbang keluar. Uff-uff! Saya melihat cahaya dingin, dan ketika cahaya dingin menghilang, ada lubang darah di antara alis semua orang di sekitar Long Chen. Uff! Engah! Kecuali untuk wanita gemuk besar dan pria dengan pipi monyet bermulut tajam, orang-orang di sekitar Long Chen terbunuh oleh satu pukulan. Perbaikan pedang Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya ngeri. Saat Long Chen menembak, niat pedang yang ganas membuat jiwa mereka tersengat, dan bahkan jiwa mereka sedikit linglung. Saat tembakan Long Chen, mereka merasakan hidup mereka sendiri. Bukan lagi miliknya, dan dapat dirampas oleh Long Chen kapan saja. Dunia yang kacau untuk sementara menjadi sunyi dalam sekejap, dan banyak orang tidak berani bergerak. Awalnya, orang mengira tubuh Long Chen kurus dan kultivasinya sangat rendah, tetapi dia membawa pisau besar yang lebih tinggi dari seseorang, yang cukup menakutkan dan lucu. Sekarang Long Chen bergerak, niat pedangnya meningkat, menakuti semua orang, dan wanita gemuk itu sangat ketakutan sehingga dia lupa menangis dan menatap Long Chen dengan ngeri. Aku benar-benar tidak mengerti kalian. Dalam dunia latihan yang begitu berbahaya, Anda tidak memiliki sedikitpun rasa hormat. Untuk keuntungan kecil, Anda tidak ragu untuk menggertak orang lain dan menghasilkan uang dan bunuh diri. Long Chen menatap wanita gendut itu dan berkata, Senior, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku akan memberimu uang, aku akan memberimu semua uang. Wanita itu menangis dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin luar angkasanya. Uff! Dengan gelombang pedang panjang Long Chen, energi pedang menembus alis wanita itu. Wanita itu tiba-tiba gemetar, lalu jatuh ke tanah dengan sangat lembut, space ring di tangannya perlahan bergulir ke bawah. Long Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan wanita itu, dan membunuhnya dengan pedang. Dia tidak menggunakan pedang. Dia merasa bahwa membunuh orang seperti itu adalah semacam penghinaan terhadap Ming Hongdao, jadi dia menggunakan pedang. Awalnya, Long Chen ingin tenang. Lagi pula, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dan perlu tetap rendah hati. Tapi melihat wajah sekelompok orang ini, apa yang awalnya dipikirkan Long Chen dan apa yang dia lakukan sekarang benar-benar dua ujung. Pada akhirnya, nalarnya masih gagal mengalahkan instingnya. Senior jangan bunuh aku, aku. Pria dengan pipi monyet bermulut tajam itu sangat ketakutan hingga dia hampir melunak. Aku tidak akan membunuhmu. Long Chen berkata dengan ringan. Terima kasih, Senior. Terima kasih. Uff. Tiba-tiba, Long Chen menendang dantiannya, dan pria dengan pipi monyet bermulut tajam itu menyemburkan seteguk darah, dan kemudian orang-orang merasa bahwa tingkat kultifasinya langsung lenyap. Jantung orang-orang berdetak kencang, tendangan Long Chen telah menghapus kultifasinya, dia tidak bisa lagi berkultifasi dalam hidup ini, dan dia telah menjadi sia-sia. Kamu bilang kamu melihatku menyentuh orang, matamu tidak berguna. Uff. Ah. Pria dengan mulut tajam dan pipi monyet berteriak gelombang matanya dihapuskan oleh Long Chen, orang-orang terkejut, pria berbaju hitam yang tampak lembut ini sangat kejam, semua orang memalingkan muka. Tiba-tiba kerumunan melonjak, dan sekelompok orang bergegas mendekat. Pemimpinnya adalah Raja Dunia setengah langkah yang kuat. Dia berteriak dengan tajam. Siapa yang berani datang? Uff. Cahaya keemasan melintas, dan pria itu gemetar dan jatuh ke tanah. Aku Master Ketiga Long, baru di sini, tolong jaga aku. Kepala Long Chen tidak menoleh ke belakang, dan dia membunuh Raja Dunia setengah langkah dengan pedang. Setelah berbicara dengan ringan, dia pergi dengan tenang, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Bab 3499, Yusu. Long Chen tidak ingin membunuh orang, tetapi dia merasakan lagi bahwa kekuatan gelap di tubuhnya mulai bergerak lagi. Jika dia terus bertahan, kekuatan gelap akan terus berkembang biak, dan kekuatan gelap adalah makanan untuk pertumbuhan iblis. Jika Anda ingin menekan pertumbuhan setan batin, Anda harus menjaga suasana hati tetap terbuka dan bebas dari emosi negatif. Hanya dengan mengubah situasi Anda dapat menekan setan batin dan mengendalikan mereka. Cermin pengintip akan dihancurkan, tapi tidak bisa menunda pertumbuhannya sendiri. Itu harus digenggam dengan kedua tangan. Awalnya, Long Chen berencana untuk menyelinap ke Kuil Jiuyu secara diam-diam, tetapi dia merasa metode ini tidak akan berhasil sama sekali. Kuil Jiuyu harus menjadi murid Jiuyu untuk masuk. Dan murid-murid Jiuyu harus berlutut di hadapan Tuan Aula dan meminta Long Chen untuk berlutut di hadapan Liao Bencang. Bagaimana mungkin? Dan sembilan nether hall semuanya pembunuh, dan manajemennya sangat ketat. Mari kita tidak membicarakan apakah Anda bisa masuk. Bahkan jika Anda masuk, Anda perlu melakukan terlalu banyak bayangan. Long Chen tidak punya banyak waktu. Sekarang Long Chen tidak punya rencana, dia hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu, dan Long Chen juga tahu bahwa meskipun tidak ada bisnis Long Teng, dia tidak dapat menyembunyikan keberadaannya. Berita Kuil Jiuyu sangat terinformasi, selama dia muncul, Kuil Jiuyu tidak mungkin tidak mengetahuinya, kecuali dia menyembunyikan identitasnya dan mengubah penampilannya. Namun, dia sangat muak dengan perilaku seperti ini, dan dia tidak tahu apakah itu karena dia sangat muak, atau keinginan arogan yang tidak dapat dipahami dalam jiwanya tidak mengizinkannya melakukannya. Jadi, Long Chen akhirnya datang ke Ziyantian sebagai Tuan Ketiga dari Long Chen. Ada pun hal-hal lain, Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Laut Bintang Kekacauan, juga dikenal sebagai wilayah Bintang Kekacauan, terdiri dari 37 negara bagian, 4 lautan, 6 pulau, dan 11 wilayah kekacauan. Yang disebut Chaos Teritori adalah area di mana ruang angkasa tidak stabil. Berbagai kekuatan saling terkait, banyak orang kuat datang dari seberang langit untuk Chaos Domain. Selama Anda dapat mengontrol siklus kedatangan berbagai kekuatan, Anda dapat menggunakan kekuatan ini. Latih diri Anda Kekuatan ini dikatakan berasal dari kekuatan sumber yang dihasilkan oleh pengoperasian sendiri dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Dengan memahami kekuatan ini, Anda akan mendapat manfaat besar, dan Anda akan bisa mengintip misteri gerakan sembilan langit. Dikatakan bahwa begitu seseorang memahami rahasia ini, setara dengan menguasai jalan surga yang sebenarnya, dapat mengendalikan semua kekuatan sembilan langit dan sepuluh bumi, dan menjadi penguasa sembilan langit dan sepuluh bumi. Hanya saja alam yang kacau ini sangat berbahaya. Sesaat sebelum musim semi mekar dan kehidupan penuh vitalitas, saat berikutnya mungkin ada meteor, hujan lava, atau bahkan es, dan semuanya akan membeku. Menyegel. Dikatakan bahwa Chaos Domain adalah aliran turbulen yang terbentuk selama perang kuno besar. Hukum sembilan surga tidak dapat diperbaiki. Dapat dikatakan bahwa Chaos Domain adalah luka di sembilan langit dan sepuluh bumi. Tapi luka ini bisa membawa peluang tanpa akhir bagi manusia. Bahkan jika ada bahaya yang tak ada habisnya, para praktisi masih terus berjalan. Longchen langsung pergi ke suatu tempat bernama Yusu. Melalui pemahaman, Longchen tahu bahwa daerah ini adalah tempat yang damai, karena manajernya adalah perusahaan Huayun yang dikenal Longchen. Sekarang Longchen ada di luar, yang paling meyakinkannya adalah bisnis Huayun. Karena Zheng Wenlong memiliki banyak hal untuk ditangani di Minghautian, dia harus menyelesaikan banyak hal sebelum dia dapat terhubung dengan Longchen. Tetapi Zheng Wenlong mengatakan bahwa selama itu adalah perusahaan Huayun, perusahaan manapun dapat dipercaya dan dapat berdagang dengan percaya diri. Meskipun hasil perdagangan ini tidak ada hubungannya dengan dia, dia tidak peduli. Dia harus menyerahkan semua hal yang ada sebelum dia bisa pergi, karena Longchen memberinya banyak hal sebelum dia meninggalkan Minghautian, yang cukup untuk dia tangani. Untuk waktu yang lama, saya benar-benar tidak memiliki kemampuan. Jika saya terus mengikuti Longchen, dia harus mencernanya sebentar. Memasuki batas Yusu, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana di sini sangat berbeda. Sebagian besar orang yang berjalan di sini sedang dalam suasana hati yang baik, dan tidak ada orang berantakan yang datang untuk mengobrol dan menipu. Selain itu, sebelum formasi teleportasi, ada murid berkostum dari perusahaan perdagangan Huayun, yang dengan sabar menjelaskan situasi Yusu kepada orang-orang, menjawab pertanyaan apapun, dan bersikap baik. Tapi tidak jauh, Longchen melihat empat pria kuat dengan senjata di punggung dan wajah acuh-ta'acuh. Longchen tersenyum. Ini untuk mereka yang tidak mematuhi aturan. Setelah yang lain selesai bertanya, Longchen melangkah maju dan berkata, saya ingin melihat presiden Anda. Setelah Longchen selesai berbicara, dia menyerahkan papan nama kepada wanita itu. Wanita itu terkejut saat melihat papan nama Longchen. Saya buru-buru berkata, ternyata Anda adalah tamu ungu emas dari perusahaan Huayun kami. Ini benar-benar kasar. Saya akan mengundang presiden untuk datang ke sini. Tidak, aku adalah teman lamamu di firma Huayun, dan etika yang tidak perlu itu sudah dilupakan. Temukan seseorang dan bawa saya ke sana untuk menghemat waktu Anda. Longchen tersenyum. Kartu ungu emas ini adalah satu-satunya yang diberikan oleh Zheng Wenlong, dan juga merupakan kartu VIP paling berharga di tangannya. Pada levelnya, dia hanya bisa memberikan satu. Meminta bantuan kemanapun, selama tidak melanggar prinsip firma Huayun, firma Huayun tidak akan pernah menolak. Segera, Longchen diundang secara khusus ke kantor pusat bank komersial Huayun di Yusu. Yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa ketua perusahaan ternyata adalah seorang wanita yang hanya terlihat berusia 30-an. Ternyata yang mulia adalah Tuan Longchen. Saya tidak menyangka yang mulia begitu muda dan menjanjikan. Ketika saya melihat Anda hari ini, saya benar-benar beruntung selama tiga kehidupan. Saya bertemu Tuan Longchen di Kifang. Wanita itu, tanpa kepura-puran, memiliki pembawaan yang anggun, terutama saat dia tersenyum, seperti angin musim semi dan memiliki kedekatan yang kuat. Presiden Kifang sangat sopan, bocah itu baru di sini, dan saya perlu meminta presiden untuk menjaganya. Tolong tanya presiden, bagaimana Anda tahu nama itu tabu? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kifang berkata sambil tersenyum, saya, perusahaan perdagangan Huayun, VIP kelas Zijin, memiliki total 3.600 orang, yang sebagian besar dipegang oleh sekte, klan, dan kekuatan lainnya. Hanya ada 217 kartu yang dipegang oleh individu. Kami memiliki catatan setiap kartu Zijin. Sebagai presiden, kita harus mengingatnya dengan tegas. Anda adalah orang tua kami dan jangan berani lalai. Tamu. Selain itu, apakah Tuan Longchen lupa? Anda pernah meminta kami melakukan propaganda yang salah untuk Anda. Petik 2. Longchen juga tertawa. Orang-orang di firma Huayun sangat terlatih. Tidak peduli status mereka, mereka memberi orang perasaan yang sangat nyaman. Keduanya duduk dan Kifang menuangkan teh untuk Longchen sendiri. Longchen ingin berhenti dan merasa sedikit malu, tetapi Kifang tersenyum dan menunjukkan bahwa tidak apa-apa, dan Longchen harus berterima kasih padanya. Begitu Tuan Longchen menginjakan kaki di Ziantian Gelombang, dia melakukan peristiwa besar, menghancurkan dermaga bank komersial Longteng, menghancurkan markas besar Kingsu, dan mencuri beberapa rumah harta karun bank komersial Longteng berturut-turut. Kifang saya sangat terkesan dengan Yang Mulia, saya akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur dan roti bakar Tuan Longchen. Kifang mengambil teh dan menatap Longchen. Longchen tertegun sejenak, bisnis Huayun sangat terinformasi, dan semua ini diketahui. Melihat Kifang memegang cangkir teh, Longchen harus mengangkat gelasnya, mendentingkan gelasnya dengan Kifang, dan meminum semuanya. Senang? Sangat senang? Hahaha. Kifang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kifang, yang baru saja ramah-tamah, tertawa begitu sombong saat ini, membuat Longchen tertegun. Maaf, saya sangat senang melihat bisnis Longteng merugi. Mereka akhirnya mendapatkan pembalasan mereka. Melihat ekspresi aneh Longchen, Kifang dengan cepat menahan emosinya. Sepertinya kamu tahu tentang mata iblis. Longchen memandang Kifang dengan tidak percaya. Bab 3500, Transformasi Feng Fuxing Anda adalah VIP emas ungu kami, dan kami benar-benar dapat mempercayai Anda. Kami tidak ingin berbohong kepada Anda. Kami tahu tentang ini. Ketika Longteng Commercial Co, LTD, menekan kami dengan harga yang sangat rendah, kami menyadari bahwa itu salah. Sebagai pengusaha, kami perusahaan Huayun sangat mematuhi etika bisnis, tetapi ada beberapa pengusaha yang sampah di kalangan pengusaha. Karena rute antara Ziyan Tian dan Ming Hao Tian terlalu jauh, cuacanya ekstrim, badai di mana-mana, dan banyak serangan monster laut, bisa dikatakan konsumsi sepanjang jalan sangat besar. Oleh karena itu, pada dasarnya kami tidak menghasilkan uang di jalur ini, tetapi lebih karena tanggung jawab. Namun, firma Longteng, bersama dengan beberapa firma besar lainnya, menekan kami dengan harga rendah, dan pada saat yang sama menuangkan air kotor ke firma Huayun, dengan sengaja merusak reputasi firma kami. Karena firma Longteng lebih suka mendapat untung dengan kerugian, orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa berpikir bahwa firma Huayun kami benar-benar menghasilkan uang dalam perjalanan, dan mereka mulai tidak puas dengan firma Huayun kami. Pada saat itu, saya menganjurkan mengklarifikasi kebenaran masalah ini dan mengumumkan pendapatan dan pengeluaran, tetapi, manajemen puncak tidak setuju dan memerintahkan kami untuk menarik rute ini. Qi Fang menghela nafas. Jelas, dia tidak mengerti keputusan manajemen senior. Penjelasan tidak ada gunanya, orang hanya dapat melihat kristal Raja Peri yang hidup, jika mereka melakukan ini, mereka akan jatuh ke dalam tipu daya perusahaan Longteng. Anda memberikan sertifikat, dan mereka segera mengikuti dengan sertifikat, dan kemudian menunjukkan bahwa Anda melakukan pembukuan palsu. Dan orang tidak mengerti mengapa, mereka hanya berpikir siapapun yang menyimpan uang mereka dapat dipercaya. Kata Longchen. Qi Fang memandang Longchen dengan takjub dan berkata, Tuan, Longchen sangat bijaksana, saya tidak memikirkan kuncinya. Longchen menggelengkan kepalanya, bukan karena dia bijaksana, tetapi presiden jujur dan jujur dalam berbisnis, dan merasa bahwa semuanya dapat dikatakan kepada orang lain. Oleh karena itu, dia meremehkan ketidakberdayaan pihak lain. Integritas firma Huayun adalah papan nama emas. Dari atas ke bawah, kedua kata ini lebih penting daripada kehidupan. Jelas, Presiden Qi Fang ini, meskipun dia adalah presiden berpangkat tinggi dan menghormati dirinya sendiri, tidak tahu bahwa pencatut adalah pencatut, dan tidak ada pencatut dan tidak ada pengusaha. Di hadapan beberapa trik jahat, dia masih tidak bisa melihat sejauh itu. Dengan cara ini, akulah yang salah menyalahkan manajemen puncak. Terima kasih Tuan Longchen atas bimbingannya. Presiden Qi Fang berterima kasih kepada Longchen dan melanjutkan. Mata iblis yang disebutkan oleh Tuan Longchen, kami tahu bahwa setiap kali kapal kami melewati area inti, mata iblis akan muncul. Itu tidak mengganggu kami, tapi mata iblis telah berubah sejak kemunculan perusahaan naga. Ada kehadiran yang menakutkan di mata iblis. Setiap kali Anda lewat, Anda harus memberikan upeti yang cukup, jika tidak maka akan menyerang bisnis kami. Penghargaan ini adalah inti kristal monster, dan itu pasti inti kristal monster tingkat raja. Kami tidak menghasilkan uang sejak awal, jadi jika kami membayar upeti, kami akan kehilangan uang. Belum lagi kerugiannya, dan itu akan disalahpahami oleh orang lain. Pada akhirnya, manajemen senior memutuskan untuk berhenti mengangkut praktisi dan hanya mengangkut barang. Dengan cara ini, semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya rute ini diakuisisi oleh Longteng Commercial Fem. Tanpa persaingan dari perusahaan komersial Huayun kami, mereka mulai melakukan apapun yang mereka inginkan. Pengurangan dan eksploitasi berbagai rutinitas melanggar prinsip berbisnis. Apakah Tuan Longchen melawan karena dia tidak menyukai tindakan mereka dan memiliki konflik? Qi Fang tersenyum. Longchen tercengang sejenak, apakah hanya ini yang ada dalam informasi Anda? Kali ini giliran Qi Fang yang tertegun, apa? Keluh kesah saya dengan kantor Longteng lebih dari itu. Alasan mengapa saya begitu keras kepala adalah karena mereka telah melakukan sesuatu yang membenci. Setelah Longchen selesai berbicara, dia menjelaskan peristiwa pengorbanan mata iblis secara mendetail. Lagi, Qi Fang berdiri kaget, ketika dia mendengar bahwa perusahaan dagang Longteng mengorbankan jutaan nyawa untuk mata iblis, matanya penuh amarah. Mereka hanyalah binatang buas. Qi Fang berkata dengan marah. Longchen berkata, setelah mendengarkan apa yang Anda katakan sebelumnya, jelas bahwa bank komersial Longteng telah berkolusi dengan mata iblis, dan yang disebut upeti hanya untuk memaksa Anda menyerah. Maka Longteng adalah satu-satunya perusahaan besar, dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya, dan tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukannya. Juga, saya bahkan tidak berpikir kerja sama semacam ini dapat dibatasi pada mata iblis, mungkin ada konspirasi yang lebih besar, tetapi untuk apa yang ingin mereka lakukan, tidak ada yang tahu. Petik 2. Saya harus segera melaporkan masalah ini ke manajemen puncak. Setelah mendengar Longchen mengatakan ini, Qi Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. Longchen menganggup dan berkata, saya yakin manajemen senior bank komersial Huayun akan memperhatikannya. Saya datang ke sini terutama untuk membeli beberapa barang. Saya tidak tahu, itu nyaman dan tidak nyaman. Mendengar kata-kata Longchen, Qi Fang tersenyum, perusahaan Huayun saya sedang berbisnis, bagaimana mungkin ada saat-saat yang tidak nyaman. Bahkan jika sesuatu dicuri, selama itu bukan keuntungan haram, perusahaan Huayun kami akan menerimanya. Petik 2. Longchen juga tertawa. Tampaknya ketika dia datang ke sini, Qi Fang sudah menebak tujuannya. Awalnya, Longchen khawatir ada beberapa hal yang harus dihindari di bank komersial Huayun. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Longchen juga disambut, dan langsung mendaftarkan semua pil obat yang dia butuhkan dan menyerahkannya kepada Qi Fang. Qi Fang segera mengirim seseorang untuk membelinya untuk Longchen. Harus dikatakan bahwa efisiensi bisnis Huayun sangat tinggi. Hanya dalam satu batang dupa, semua obat berharga yang dibutuhkan Longchen dibawa. Ini ada di gudang kami. Ada rumah harta lainnya. Saya akan memobilisasi mereka dari kamar dagang utama, tetapi akan memakan waktu sekitar 3 atau 5 hari. Qi Fang berkata, Longchen buru-buru berterima kasih padanya. Longchen datang ke Huayun Trading Co, LTD. Harta mereka terlalu lengkap. Longchen melakukan perhitungan. 300 ribu. Namun, Longchen memperkirakan itu pasti tidak cukup. Longchen berkata, berapa banyak obat berharga yang dia inginkan. Pada saat yang sama, sebagai gantinya, Longchen menyerahkan semua pil yang diambilnya ke Qi Fang. Hal-hal lain mungkin berguna bagi Longchen, tetapi Longchen tidak menginginkan pil. Pil obat di beberapa rumah harta sangat menakjubkan. Longchen langsung menyerahkan pil obat ke Qi Fang. Nilai pil obat memang menakutkan, tetapi butuh banyak waktu untuk menghitung nilainya. Berdagang dengan Qi Fang gelombang Longchen juga seperti Zheng Wenlong, dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang menarik pikirannya. Setelah mendapatkan obat langka, Longchen menyewa ruang alkimia tercanggih di kota Yuzu dan mulai meramu alkimia dengan panik. Setelah Longchen memakan sekitar 100 ribu zik dan, bintang Fengfu Longchen dibungkus dengan mantel ungu, dan akhirnya mantel itu pecah berkeping-keping. Saat Fengfu yang muncul lagi bintang telah menjadi bintang ungu. Bintang-bintang Fengfu perlahan berputar, dan Qi Ungu tampak seperti mimpi. Qi Ungu perlahan berputar dan bergabung menjadi 108 ribu bintang. Bahkan 108 ribu bintang tampak ungu. Bintik-bintik. Om. Pada saat ini, cincin dewa di belakang Longchen terbuka secara otomatis. Di luar cincin dewa enam warna asli, cahaya ungu samar muncul, dan pada saat itu, Longchen merasa pintu di tubuhnya terbuka. Terima kasih sudah menonton!